Jadi pada zaman dahulu, pulau ini dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai tempat tinggalnya Dewi Cinta. Menurut legenda, mereka yang berhasil membunyikan lonceng tersebut, segala keinginannya akan terpenuhi. Misteri di mana tidak ada informasi mengenai nama Paus yang memberikannya. Ketika seorang bangsawan Danau Blit, Hotman Creek, menghilang. Masyarakat setempat meyakini bahwa ia telah dibunuh oleh para penjahat, tubuhnya dibuang ke dasar Danau Blit. Oke guys, kembali lagi bersama channel Alasan Gaming yang selalu membahas tempat-tempat di game Free Fire. Kali ini Alasan Gaming akan membahas pulau Mothos yang ada di Mapurgatory. Pulau ini pulau kecil yang dikelilingi lautan. Oke, buat teman-teman Alasan Gaming, sebelum kita lanjut membahas pulau ini, Yang belum subscribe, di subscribe ya, dan klik tombol lonceng. Biar channel ini semakin berkembang dan semakin maju. Tanpa kalian, gue ini bukan apa-apa gitu. Ini kita udah mulai dekat di pulau Mothos ya. Bisa kita lihat sendiri, pulau ini dikelilingi lautan ya. Pulau kecil yang di mana dikelilingi juga sama perbukitan. Langsung aja kita kesana ya. Lumayan sedikit lebih santai karena ya sepi. Biasanya juga pulau ini rame. Bisa kalian lihat, kiri dan kanan pulau ini lautan. Nah, dan juga di atasnya itu perbukitan loh. Di tempat ini juga lumayan nih sih lutingan-lutingannya. Begitu bagus untuk satu sukuat maupun solo versi sukuat. Langsung aja kita lihat dan kita kelilingi dulu pulau ini. Biar kita tahu ini pulau apa sih gitu. Berbagi fakta tentang pulau ini yang seperti kita lihat sendiri, Pulau kecil dikelilingi lautan dan juga perbukitan ya. Di map purgatory aja bisa kalian lihat, Nggak ada pulau lain selain pulau ini. Kita coba naik ke atas buat lihat sekeliling pulau ini ya. Tuh, di atasnya itu juga ada perbukitan. Gue jadi penasaran ini pulau apa sih gitu. Jadi biar kita tahu detail tentang pulau ini, Kita kelilingi dulu dari sudut ke sudut ya, Biar kita tahu ini pulau apa sih gitu. Kalian tahu nggak sih pulau yang dinamakan oleh game Free Fire ini cukup mengherankan bagi gue sendiri ya. Yang dimana pulau Mothos ini diartikan ke bahasa Indonesia sebenarnya ialah rumah yang dikelilingi parit atau selokan. Nah, sedangkan pulau ini dikelilingi lautan dan juga perbukitan. Gue juga heran kenapa dinamakan rumah parit. Alasan gaming mau tanya nih sama kalian semua, Adakah parit sebesar atau selokan sebesar ini gitu? Ya, yang pasti heran juga ya. Aneh, heran gitu. Unik juga. Nah, kita lihat sekeliling Mothos ini ya nggak mungkin juga kalau parit atau selokan sebesar ini. Ya, kalau parit atau selokan sebesar ini, auto nggak banjir ini pulau. Bisa kalian lihat sendiri ya, logika aja gitu kan. Adakah selokan sebesar ini? Setelah gue pikir pulau yang ada di Indonesia ialah Pulau Samosir. Yang berada di Danau Toba. Sama persis pulau yang dikelilingi lautan. Ternyata gue salah guys. Bentuk dari bangunan-bangunannya sangatlah beda. Dimana Pulau Samosir ini cukup besar ya. Dari Pulau Mothos ini sendiri. Jadi guys, setelah gue cari-cari di berbagai blok yang ada, Akhirnya gue menemukan sebuah pulau kecil yang ada di Slovenia. Yang namanya adalah Pulau Blit. Pulau ini juga sama dengan Pulau Mothos. Dikelilingi sebuah Danau Glacia yang bernama Danau Blit. Dan nggak hanya itu, sampai tangganya pun ada di Danau Blit dan juga di Pulau Mothos ya. Bisa kalian lihat sendiri, sama bukan? Terus juga di Pulau Mothos ini juga ada di Danau Blit. Yaitu menara. Nah, tuh menara ini. Gimana menurut kalian? Ini fotonya sama nggak kira-kira? Nah, tuh. Apakah Pulau Mothos ini adalah replika dari Pulau Blit? Dan juga ada rumah di depanku ini, yaitu rumah hijau ini. Ada juga di Danau Blit, tapi hanya saja beda warna. Di depanku ini ada labirinnya yang biasa disebut oleh para flyer, free flyer. Labirin ini juga ada di berbagai tempat. Di Purgatory juga ada berbagai tempat juga. Di Peak, di Map Bermuda gitu. Banyak. Katanya ada misteri di balik labirin ini. Oke, teman-teman alasan gaming. Kita nggak bahas misteri labirin. Ternyata dan ternyata, Danau Blit ini mempunyai legenda. Terletak di jantung Eropa, Slovenia merupakan negara yang sangat indah. Slovenia berada di antara pegunungan Alpen, Laut Mediterania, Kors, dan dataran Ponania. Slovenia berbatasan langsung dengan beberapa negara, yaitu Austria di utara, Italia di barat, Kroasia di selatan, dan Hungaria di timur laut. Serta berbatasan laut dengan Laut Adriatic. Danau Blit yang dikenal sebagai surga selama berabad-abad karena keindahan dan legendanya. Jadi buat teman-teman alasan gaming, pulau ini dapat diakses menggunakan perahu kayu tradisional khas Slovenia yang disebut Platnas. Jadi dengan menggunakan perahu ini, kita bisa menuju Danau Blit yang sangat indah dan mempunyai legenda. Jadi pada zaman dahulu, pulau ini dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai tempat tinggalnya Dewi Cinta, bangsa selapi kuno Ziva. Saat ini pulau Blit juga terdapat gereja bertema gotik, Saint Mary yang persis di belakang kita ini. Menurut legenda, mereka yang berhasil membunyikan lonceng tersebut, segala keinginannya akan terpenuhi. Keberadaan lonceng ini sangat istimewa karena diberikan langsung oleh Paus, pemimpin umat katolik tertinggi di dunia. Misteri di mana tidak ada informasi mengenai nama Paus yang memberikannya. Legenda ini bermula sekitar tahun 1500 ketika seorang bangsawan Danau Blit, Hotman Creek, menghilang. Masyarakat setempat meyakini bahwa ia telah dibunuh oleh para penjahat. Tubuhnya dibuang ke dasar Danau Blit. Oke teman-teman, jadi gue disini nyari kastil ya. Apakah itu kastil yang ada di Danau Blit ya, di bagian atas bukit Danau Blit. Gue juga nggak tahu posisi kastilnya ada di mana. Jadi gue pikir ini kastil yang di mana. Di kastil Blit ini, Polixena meratapi kematian suami tercintanya itu. Dalam kesedihan yang tak tertahankan. Polixena mengumpulkan semua emas dan perak yang dimiliki untuk dilebur dan dibuat lonceng yang akan ditempatkan di gereja Pulau Blit untuk mengenang suaminya. Namun sayangnya ketika lonceng itu dibawa dalam perjalanan ke Pulau Blit, terjadi badai yang menghantam perahu itu hingga menenggelamkan seluruh penumpang dan muatan yang berharga yang jatuh ke dasar Danau Pulau Blit. Terus setelah kejadian itu, Polixena menjual semua propertinya untuk pembangunan gereja di Pulau Blit. Setelah itu ia meninggalkan Danau Blit dan pergi ke Roma untuk menjadi biarawati hingga akhir hidupnya. Sampai akhirnya Paus yang menjadi misteri itu mendengarkan kebaikan dan cerita sedih Polixena. Dan Paus menyatakan bahwa siapa saja yang membunyikan lonceng tersebut itu sebanyak tiga kali dan meyakini adanya Tuhan, maka keinginannya akan terwujud. Itulah legenda Pulau Motos ini sendiri yang mempunyai cerita dan juga misteri, terus kejadian yang menjadi misteri. Lanjut, hingga kini banyak pengantin baru datang ke Pulau Blit untuk membunyikan lonceng dengan harapan seluruh keinginan mereka terkabun. Namun pengantin laki-laki harus mengendong pengantin perempuannya sambil menapaki 99 anak tangga untuk sampai ke gereja. Jadi teman-teman alasan gaming itulah cerita Pulau Motos yang mempunyai legenda dan juga misteri ya. Semoga video ini menambah pengetahuan kalian bahwasannya yang ada-ada di game itu sebenarnya ada di dunia nyata ya. Dan yang pasti ada cerita dibalik tempat itu sendiri. Oke alasan gaming tutup, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini biar semakin berkembang. See you, bye.